Kabar duka datang dari dunia politik yang telah kehilangan sosok politiku senior Max Sopakua. Max Sopakua meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 53 waktu Indonesia Barat pada Rabu 17 November di RSPAD Gatot Subroto. Mendengar kabar duka cita tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung mengirimkan perintah ke DPP Partai Demokrat untuk memfasilitasi proses pemakaman Max Sopakua. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bogor, Lingga, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Silahkan dengan informasi Anda, seperti apa pesan terakhir yang disampaikan oleh Max Sopakua kepada keluarga sebelum meninggal? Ya May dan rekan-rekan Tribuners, kemarin baru saja dunia politik mendapatkan kabar duka cita dari karena kehilangan sosok seorang politikus nasional, ya ini Max Sopakua yang beralamat rumah duka di Jalan Veteran Kepatihan Kota Bogor. Kemarin anak dari Fero Sopakua menyampaikan pesan terakhir dari almarhum ayahnya yaitu Max, mengatakan bahwa sebelum meninggal ayah andanya ini seringkali menyampaikan kepada keluarga untuk mengucapkan permintaan maaf dan permohonan maaf. Baik kepada keluarga ataupun rekan-rekannya dan teman-temannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, beliau selalu menyampaikan itu, hal itu juga yang selalu terekam kepada agota keluarga dan anaknya yang dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf tersebut kepada publik, seperti itu May. Lalu bagaimana respon AHY dan Demokrat ketika mendengar kabar duka cita tersebut? Ya May, respon AHY dan DPP Partai Demokrat sendiri disampaikan langsung oleh anak smart, saya ini Fero, menyampaikan bahwa pihaknya langsung menerima kabar ataupun telepon dari AHY yang meminta agar seluruh fasilitas pemakaman dan itu dipasilitasi oleh Demokrat. Selanjutnya AHY sendiri memerintahkan DPP untuk mengirimkan ambulan untuk membawa jenazah Maks dari RSPAD Jakarta menuju rumah duka di Kota Bogor yang selanjutnya dimakamkan di wilayah Ciaomas. AHY berkesan agar proses awal pengantaran hingga pemakaman seluruhnya dipasilitasi oleh Demokrat seperti itu. Selain itu juga AHY juga menyampaikan bahwa SBI juga mengucapkan belah sungkawa atas kepergian Maks seperti itu. Kemudian selain menjadi tokoh politik, Maks juga merupakan wartawan senior. Bisa Anda jelaskan seperti apa perjalanan karirnya? Iya May, sebelum turun di dunia politik, Maks sendiri sebelumnya mengawali karir dari seorang jurnalis ataupun reporter olahraga yang kemudian karirnya itu terus menanjak, selanjutnya menjadi seorang reporter radio. Dan selanjutnya pada sebelum meninggal ini Maks juga sempat menjadi seorang reporter di dunia televisi nasional. Sosok Maks sendiri memang bisa dibilang merupakan sosok pekerja keras yang dari awal karirnya melangkah dari bawah hingga sampai menjadi tokoh politik nasional. Bahkan wali kota Bogor di Maira sendiri menyebut bahwa Maks memiliki kemampuan yang baik dalam segi berkomunikasi, baik dalam komunikasi politik maupun di bidang jurnalistik seperti itu May. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak Maksopacua. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya hingga dunia tadi pagi, habiskan hampas terakhir jam 6-5 lewat 53 menit di rumah sakit Pusat Tanganan Darat di Maksopacua, Jakarta. Setelah melalui perawatan selama 1 bulan, 2 minggu di RS Pusat Kota Bogor dan mungkin sekitar 2 minggu lebih di RS Pusat Tanganan Darat. Satu lubang dengan mamah rumah saya, jadi akan mengatakan di Pusat Tanganan Darat di Maksopacua, Jakarta. Sedikit sosok beliau ini seperti apa sekolah politisi demokat yang di Biawata Palahraga? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!